Kontingen Jawa Barat sukses menyebut 1 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu dalam cabang olahraga berkuda pacu pun ke-19. Unggul 1 perunggu dari Kontingen Jawa Tengah, tim Jabar akhirnya dinopatkan menjadi juara umum cabang olahraga berkuda pacu yang baru pertama kali digelar dalam ajang olahraga terbesar setanah air ini. Kontingen Jawa Barat berhasil menjadi juara umum dalam cabang olahraga berkuda pacu dalam pertandingan final yang dilaksanakan di lapangan pacuan kuda Legau Kejawa Pangandaran Rabu Siang. Kontingen Jawa Barat berhasil merebut 1 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Sementara di posisi kedua, Kontingen Jawa Tengah berhasil meraih 1 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Sementara di posisi tiga, Kontingen Jawa Timur harus puas dengan perolehan 1 medali emas dan 1 perak. Pertandingan akhir di res kelima merupakan penentuan Kontingen Jawa Barat dalam perebutan medali emas. Pasalnya, dari 4 res sebelumnya, tim Jabar gagal menyabat medali emas. Di kelas A2200 meter, Dadang Soehendar, atlet berkuda Jabar berhasil memacu kudanya Red Silenos mengungguli kontingen lainnya dalam 2 putaran, sehingga membawa tim Jabar menjadi juara umum. Dengan masuknya cabang olahraga berkuda pacu di Pekan Olahraga Nasional, Ketua PB Pordasi berharap pembinaan atlet berkuda semakin ditingkatkan dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi. Antusiasme masyarakat Pangandaran sangat tinggi menyaksikan pertandingan final pacuan kuda ini. Puluhan ribu warga dari berbagai daerah di Jawa Barat memadati venue pacuan kuda di Legok, Jawa Pangandaran. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.